Pemirsa Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta KPK menelusuri aliran dana dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Dan dalam kasus ini, keluarga mantan Bupati Bantaing itu menunjuk Arman Hanis untuk mendampingi Nurdin Abdullah selama menjalani proses hukum. Terima kasih. Ini penting bagi kita semua untuk mengawasi proyek-proyek lainnya termasuk proyek reklamasi Makassar dan juga aparat penegak hukum punya kewajiban untuk mendalami kasus-kasus lain yang diduga menyangkut nama Nurdin Abdullah. Sementara itu, sebagai salah satu partai pengusung Nurdin Abdullah di Bilgum Sulawesi Selatan, BDI Perjuangan mengaku akan terus memantau perkembangan proses hukum yang menyeret mantan Bupati Bantaing itu. Keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan, partai tidak melakukan intervensi hukum. Itu yang penting termasuknya akan diberikan. Ya nanti kami akan lihat perkembangan, tetapi partai tidak melakukan intervensi hukum terhadap masalah. Kami terus belajar dari setiap persoalan, kami terus memperbaiki diri, karena ini perjuangan yang paling besar. Kami punya 28 juta pemilih lebih, kami punya 1,4 juta pengurus partai yang aktif, dan sehingga semuanya harus menegakkan disiplin, semuanya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Dalam dugaan korupsi infrastruktur di Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah diduga menerima uang 2 miliar rupiah dari kontraktor untuk mengeluskan sejumlah proyek di Sulawesi Selatan. Kini Nurdin Abdullah ditahan di rutan KPK Cabang Guntur selama 20 hari ke depan terhitung sejak 27 Februari 2021. Pihak keluarga menunjuk Arman Hanis untuk mendapingi Nurdin Abdullah selama menjalani proses hukum di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.